Pemirsa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mahasaraswati, Unmas Denpasar, menggelar kegiatan bertajuk Bali Dance, Dental Science and Exhibition 2019. Kegiatan bergensi tersebut menghadirkan pembicara-pembicara dari dalam maupun luar negeri. Bali Dance, Dental Science and Exhibition 2019 ini merupakan lanjutan dari Bali Dance sebelumnya. Bali Dance ini diselenggarakan dengan tujuan memberikan ruang bagi dokter gigi seluruh Indonesia untuk bisa bergabung meningkatkan kemampuannya. Tema yang diusung dalam Bali Dance kali ini adalah upaya untuk menghadapi era 4.0. Peserta yang mengikuti Bali Dance tidak hanya berasal dari Indonesia namun juga luar negeri seperti Korea dan Thailand. Seminar tersebut menghadirkan pembicara dari luar seperti India, Jepang, Thailand dan Korea. Dan memberikan ruang bagi teman-teman sejawat dokter gigi seluruh Indonesia untuk bisa bergabung untuk meningkatkan apa namanya di bidang teknologi dan bahan dokteran gigi. Sehingga teman-teman bisa mengupdate apa namanya ilmunya. Apalagi tema hari ini yaitu bagaimana kita menghadapi industri kubah-kubah. Sehingga kita khususnya di Fakultas Kedokteran Gigi, UMAS yang asal bisa menciptakan. Dimana luarannya ini berbetul sesuai dengan visi-visi kita, menjadi kantor gigi yang profesional, bermatabat, dan bermanfaat. Kegiatan tersebut juga mendapat dukungan dari Rektor Universitas Mahasal Suwati. Bali Dance 2019 ini akan diisi dengan inovasi terbaru di bidang kedokteran gigi. Dalam hal ini, UMAS berupaya untuk terus membangun jejaring kerja atau networking. Networking harus terus dibangun untuk meningkatkan kualitas ke depannya. Kegiatan tersebut Bali Dance itu akan dijalankan. Apalagi ke depan ini, setiap fakultas harus mendalam kolaborasi, networking kepada semua jaringan-jaringannya. Tanpa networking, kerjasama di antara mereka itu kita akan terpinggung. Ketua Yasan PR Saraswati Pusat dan Pasar Bagus Ketut Loji menyatakan, pihaknya dari Yasan mengaku bangga karena kedokteran gigi terus berinovasi untuk tetap menjadi kebanggaan masyarakat. Ketua Yasan PR Saraswati Pusat dan Pasar Bagus Ketut Loji menyatakan, FKG UMAS akan terus berupaya dan berinovasi untuk bisa tetap bersaing.